assalamualaikum ketemu lagi teman-teman Pak Cinta Selam atau Diving Club yang posisi berada di mana saja selamat jumpa ya di saat ini kita akan mereview dari power pe100 Oke kita lihat kita tengok power pe100 tbf-02 kompresor ini portable jadi sangat mudah bila kita punya acara yang sifatnya jauh dari pengisian karena ini seandainya diangkat dua orang itu enggak 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 terlalu berat jadi sangat ringan dikatakan ringan itu pun sendiri kurang lebih beratnya sekitar 80 kiluan dari total antara kompresor dan engine untuk kompresornya sendiri teman-teman itu memang kompresor ini direncanakan atau dibuat itu menggunakan tiga tingkat demikian juga untuk kompresor-kompresor yang lain karena dari yang pertama proses jalan dari angin sendiri yang dihisap yang dimasukkan Nah itu yang pertama masuk ke Hai nih yang tengah atau posisi piston yang tengah berikutnya ke piston yang kedua dan setelah itu baru piston yang ketiga soalnya prinsip antara yang kecil ini dengan kompa 200 itu prinsipnya sama cuma yang membedakan itu bentuk fisiknya yang kecil sedangkan untuk kekuatannya sendiri sama jadi untuk pengisian itu tinggal kita sesuaikan maksudnya kalau saat ini oke kebutuhan untuk pengisian tambung sekubah kalau saat ini itu rata-rata 3200 kalau mungkin pada saat tahun-tahun 7080 itu masih ada yang menggunakan dengan pressure 2500 itu itu yang dibayang dulu untuk sekarang sudah tidak digunakan eh tidak digunakan lagi karena ya kapasitas memang kurang sedangkan dari bahan yang dulu itu menggunakan besi sekarang sudah menggunakan aluminium eh dari tabung aluminium itu juga sekarang ini ada yang lebih maju lagi sudah menggunakan semacam kevlar jadi seperti baja ya baja-baja kevlar atau gimana itu saya sendiri kurang tahu untuk me-review tabung tersebut lah itu sangat ringan jadi kalau dibandingkan kita bawa satu tabung yang aluminium dibandingkan tabung yang baru tipe baru ini itu ibaratnya kita membawa satu aluminium sedangkan tabung yang tipe baru itu bisa tiga jadi perbedaannya sangat jauh sekarang oke teman-teman untuk engine atau mesin dari penggerak PE100 ini ini set dari pabrik menggunakan Subaru Subaru kalau disini dari Fuji produk dari Jepang nah untuk PK nya itu 6 karena yang diisikan itu cuma satu tabung jadi enggak butuh besar-besar kenapa sih orang sama-sama pressure 3200 ini pakai 6 sedangkan yang kombat 200 itu menggunakan 8 oke untuk pressure sama 3200 tapi untuk kubikalnya itu yang beda jadi kubikalnya yang beda dengan kapasitas dua tabung dibandingkan satu tabung maka kubikalnya akan lebih besar dua tabung nah tuh untuk kompresornya sendiri dimensi kecil tapi untuk sistem sama jadi untuk pipa pipa per pipaannya yang masuk ke piston itu sama dengan yang bersama dengan kompresornya oke teman-teman untuk nah ini pressure cost nya atau pressure gate atau pressure cost nah sama juga dengan yang yang dipakai pada kombat 200 yaitu kapasitas maksimal yang diizinkan untuk pengisian tabung adalah 3200 PSI berikutnya untuk kartrid sebagai pembuang atau drain itu kalau yang di kompa 200 itu menggunakan 2 jadi dari piston kedua itu sudah ada kartrid nya sendiri sedangkan kalau yang di PE 100 ini menggunakan 1 kartrid atau 1 drain berikutnya untuk yang lainnya saya rasa nggak ada beda jadi keunggulan dari PE 100 ini apabila kita ada kegiatan yang nontonnya jauh dari kendaraan dan untuk mobilingnya kita lebih praktis dan lebih mudah terus untuk adder nya sendiri juga sama persis dengan yang di kompa 200 oke teman-teman sedikit review dari PE 100 semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati